Intro Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan Hard Talk Hasil Riset dan Diseminasi Universitas Pajajaran Sebuah program kerjasama antara Direkturat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pajajaran dan VKOM UNPAD Saya Renata Anissa yang akan memandu Hard Talk episode kali ini Nah teman-teman kira-kira tema apa sih yang akan diangkat pada episode kali ini? Nah tema yang akan kita angkat adalah terkait dengan Sport Branding Yaitu pemanfaatan inovasi teknologi media-media public relation Dalam mempromosikan olahraga dan kesehatan bagi masyarakat digital Nah sebelum kita kupas lebih dalam lagi Kita sudah kehadiran bintang tamu Beliau adalah salah satu peneliti terbaik di Universitas Pajajaran Beliau juga adalah pemimpin redaksi dari jurnal kajian komunikasi Dan juga dewan pengarah dari jurnal-jurnal yang ada di VKOM UNPAD Selamat datang kepada Ibu Dr. Hani Hafia Remesi Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Kabar baik, Alhamdulillah sehat Terima kasih Mbak Rere Iya, Bu Hani ini adalah salah satu guru saya juga di program studi hubungan masyarakat Nah Bu Hani, karena Hard Talk ini tidak hanya didengarkan oleh Sivitas Akademika Universitas Pajajaran Nah kita persilahkan Bu Hani untuk memperkenalkan diri, silahkan Oke terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hani Hafiar, saya adalah salah satu staff pengajar di Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Ada pun topik riset yang saya minati dan menjadi bidang kajian selama ini Antara lain berkaitan dengan sport communications, sport public relations, dan juga kajian-kajian disabilitas Terima kasih Bu Hani Oh Bu Hani hari ini semangat dan ceria banget ya sudah datang ke Hard Talk Oke teman-teman, sebetulnya kalau kita membahas olahraga Olahraga ini kan sudah menjadi industri dan juga budaya di masyarakat Indonesia Nah terkait dengan sport branding nih Pertanyaan pertama yang ingin ditanyakan ke Bu Hani adalah Bu, apa sih yang melatar belakangi ibu untuk meneliti terkait dengan sport branding ini Dan kira-kira sudah berapa lama sih riset terkait dengan sport branding Karena setahu saya teman-teman, Bu Hani ini juga dulu meneliti terkait dengan isu-isu disabilitas Betul ya Bu ya? Betul, betul sekali Ya sesungguhnya yang menjadi latar belakang dari riset ini berkaitan dengan fenomena dan juga aspek akademik Apabila kita melihat dari latar belakang yang bersifat umum Tentu saja kita melihat bahwa yang namanya sport sekarang ini Tadi seperti yang telah disebutkan oleh Mbak Rere adalah telah menjadi sebuah industri sekaligus menjadi budaya populer Namun di sisi lain dengan adanya perkembangan media masa Tentu kita juga bisa melihat bahwa ternyata media masa juga Telah menjadi sebuah industri budaya populer atau industri yang mempopulerkan sebuah budaya ya Nah dengan demikian artinya sport dengan media masa ini merupakan dua item atau dua entitas Yang sama-sama saling bersinergi untuk membesarkan satu sama lain Terbukti saat ini kedua bidang tersebut menjadi industri yang aliran rupiahnya atau aliran dolarnya itu cukup tinggi Sehingga memang banyak orang yang khusus berkecimpung di bidang ini Dan mempelajari memperdalam bidang ini dengan memanfaatkan berbagai media yang ada demi kepentingan sport Ya jadi teman-teman bersamaan dengan perkembangan media masa dan juga media digital ya Semakin berkembang pula sektor olahraga ini gitu Sehingga dua bidang ini saling membesarkan gitu betul ya Bu Nah pertanyaan selanjutnya teman-teman untuk Bu Hani adalah Bu bagaimana sih gambaran terkait riset global nih Terkait dengan sport branding ini gitu ya Bagaimana juga hubungannya dengan sport public relation gitu Terkait dengan riset global Sebelum melakukan riset ini tentunya kami juga melakukan dulu pemetaan riset Karena justru hasil dari pemetaan riset inilah yang menjadi latar belakang kami Untuk memutuskan topik inilah yang akan kita angkat sebagai topik riset tahun tersebut Nah ketika kami melakukan sebuah pemetaan riset terkait dengan sport communication Di berbagai media publikasi akademik yang telah ada Diketahui ternyata kajian sport communication khususnya ini masih terbatas Dan sport communication sesungguhnya mulai mengalami peningkatan setelah di tahun 2000-an kemari Dan ini juga bisa dipahami perkembangan tersebut memang dipicu dengan keberadaan media sosial Nah tetapi pada akhir-akhir tahun ini terlihat ada perkembangan yang cukup signifikan Dari sport communication tersebut yang lebih mengarah ke sport public relations Di sport public relations ternyata setelah dipetakan dengan menggunakan metode bibliometrik Itu diketahui terdapat beberapa aspek yang sekarang ini menjadi motor penggerak riset di bidang sport communication Atau sport public relations tersebut yaitu sport branding Jadi kalau untuk pemetaan riset secara global sekarang ini sport branding sedang mengalami kenaikan Entah apa itu merupakan kondisi puncak atau tidak Tetapi saya prediksi sih kedepannya justru akan semakin ramai Dengan berbagai platform media sosial yang dapat dimanfaatkan Baik oleh pelaku dan juga orang dalam industri sport maupun oleh netizen atau masyarakat digital itu sendiri Baik nah ini berdasarkan data dari Bu Hani juga ditemukan 524 publikasi ya Bu ya Terkait dengan sport branding ini jadi menarik sekali nih Nah kemudian Bu kira-kira metode apa sih yang digunakan oleh Ibu Untuk mengetahui bagaimana perkembangan riset global terkait dengan sport PR Sesungguhnya untuk pemetaan riset ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tren Yang pertama yang biasa digunakan oleh orang-orang informasi dan library adalah bibliometrics Walaupun ini bukan merupakan metode yang khusus diberlakukan di dalam bidang tertentu ya Jadi berbagai bidang ilmu pun dapat menggunakan bibliometrics untuk mengetahui tren riset atau tren apapun ya Dengan menggunakan kata kunci tertentu Nah ketika kami melakukan riset awal untuk menentukan topik Diketahui bahwa dengan melalui beberapa database publikasi seperti misalnya Web of Science ataupun Skopus Diketahui tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Renata Ada 524 artikel yang terindeks di kedua database tersebut yang berkaitan dengan sport branding Artinya kami menggunakan keyword pencarian sport dan brand dengan tanda kutip gitu ya Nah setelah itu kami berusaha untuk mengolahnya pertama kali dengan menggunakan Foss Viewer Dari Foss Viewer itu diketahui terdapat beberapa keyword yang sekarang ini ternyata digunakan sebagai kantak kunci untuk menjelaskan isi dari riset-riset yang sedang dilakukan dan dipublikasikan Nah tetapi bibliometrics ini tentu tidak berhenti hanya sekedar menampilkan data gitu ya Harus juga ada analisis yang lebih mendalam terkait dengan oh kalau misalnya sekarang yang lagi trend atau kenaikan trend pada tahun sekian adalah topik sekian so what gitu ya Karena memang sesungguhnya fungsi dari riset ini juga memberikan rekomendasi baik secara teoritis maupun praktis kepada sasaran yang ditentukan oleh peneliti sendiri yang akan mengambil manfaat dari hasil riset tersebut Ya tentunya teman-teman dengan riset ini juga diharapkan bisa memberikan rekomendasi baik kepada atlet sendiri kepada organisasi maupun kepada pemerintah ya terkait dengan pengembangan untuk sport branding ini Nah Bu ini yang menarik lagi nih ya kira-kira topik-topik apa nih yang akan menjadi trend di sport public relation baik di tingkat global maupun di Indonesia Kira-kira apa aja nih apakah terkait dengan media sosialnya apakah fansnya yang cukup fanatik ya atau seperti apa nih Bu kira-kira topik yang menarik nih saat ini Begini sebetulnya untuk trend topik dalam sebuah riset biasanya ditentukan dengan fenomena sosial yang ada dalam sebuah komunitas di mana lokasi penelitian itu dilakukan Jadi apabila memang di Indonesia ini misalnya ya tahun depan akan ada politik biasanya trend politik yang menjadi topik utama dalam riset yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang yang biasanya hybrid ya Nah untuk sport juga sama apabila memang ada event tertentu ada momen tertentu atau ada peristiwa-peristiwa khusus yang berkaitan dengan olahraga Itu biasanya memang akan ada riset yang melakukan kajian tersebut terutama apabila ternyata terdapat sebuah peristiwa yang dapat dijadikan modelisasi atau sedang berupaya dicarikan solusinya Sehingga riset-riset tersebut diharapkan apabila sudah dilakukan dapat langsung memberikan impactnya kepada tadi penerima manfaat dari hasil riset Jadi Bu ternyata berkaitan juga ya kalau ada momen-momen kemudian ada kompetisi-kompetisi olahraga berkaitan dengan tentunya semakin banyaknya juga penelitian terkait dengan sport public relation ini ya Nah menurut Bu Hani apalagi sih topik-topik yang belum tergali nih dengan kajian sport public relation ini di Indonesia nih khususnya Bu Sesungguhnya kalau melihat dari tren riset publikasi di bidang sport branding Indonesia tidak menjadi satu-satunya negara yang masih kurang menggali tentang topik ini ya Karena kalau dilihat para peneliti dari negara-negara maju khususnya untuk yang media masanya juga sudah maju atau juga sportnya sudah maju itu cenderung akan lebih banyak melakukan riset semacam ini Tetapi sesungguhnya ini juga merupakan potensi yang tidak dapat diabaikan oleh para peneliti di Indonesia khususnya yang tertarik dengan bidang sport Dikarenakan sesungguhnya di Indonesia ini banyak sekali perguruan tinggi yang memiliki fakultas ataupun program studi olahraga Dan di dalam program studi olahraga itu biasanya ada satu materi atau beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan masalah komunikasi Sehingga disitu akan ada irisan antara ilmu komunikasi dan olahraga Namun perbedaannya dengan sport communications kalau misalnya di orang itu di luar itu kenalnya adalah communication and sport atau sport and communications Setelah diadakan pemetaan riset untuk sport communications diketahui ternyata ada dua kategori riset yang berkaitan dengan sport dan komunikasi itu sendiri Yang pertama adalah sport communications itu sendiri yang berisi tentang bagaimana upaya mengkomunikasikan olahraga kepada masyarakat Kepada masyarakat ini bisa masyarakat olahraga itu sendiri atau masyarakat sasaran yang sekiranya dapat terimpak oleh olahraga Nah yang keduanya adalah communication in sport Jadi bagaimana komunikasi dapat berperan untuk mengoptimalkan taraf kesehatan individu para olahragawan Ataupun bahkan meningkatkan prestasi dari olahraga itu sendiri Maka dari itu kalau dilihat untuk topik yang kedua yaitu communication in sport Itu lebih banyak dikaji oleh para peneliti yang berasal dari perguruan tinggi yang berada dalam lingkup sport Tetapi kalau untuk sport communications itu banyak dikaji oleh orang-orang komunikasi Misalnya ada sport journalism ya tadi sport PR atau gender dalam pemberitaan olahraga seperti itu ya Berkaitan dengan konflik-konflik yang diberitakan di media yang terkait dengan olahraga seperti kerusuhan dan bentrokan dan lain sebagainya Nah topik-topik tersebut sesungguhnya dapat digali lebih dalam di Indonesia Namun memang biasanya terkendalanya dengan masalah akses untuk pencarian data Baik itu dengan pencarian data yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif Jadi kalau misalnya berbicara tentang topik apa saja sih yang berpotensi untuk dikempangkan di Indonesia Semua topik yang sudah di-reset oleh para peneliti di Indonesia itu memiliki potensi di-reset oleh para peneliti di Indonesia dengan cara yang sama Namun tentu saja dengan konteks yang berbeda Yang di saya jawabannya pun akan ada kehasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan Jadi mungkin topik-topiknya ya Bu Hani ada atlet branding kemudian juga terkait dengan influencer Kemudian juga social policy dan juga sport education ya terkait minat, sportivitas Jadi sebetulnya teman-teman banyak sekali topik yang bisa diangkat ya terkait dengan sport branding ini Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu nih ya saya tuh melihat banyak sekali atlet-atlet muda khususnya di Indonesia Yang juga sudah mengoptimalkan penggunaan social media untuk melakukan personal branding ya Atau atlet branding ini ada beberapa nih ya Saya juga pernah membimbing mahasiswa dengan Bu Hani juga oh senang sekali ya Ada Edgar salah satu atlet wushu yang juga diteliti terkait dengan atlet branding Kemudian atlet-atlet lain ada atlet futsal ya Imam Fauzi Kemudian ada atlet badminton, Jojo ya tentu teman-teman sudah tahu Kemudian juga ada atlet volley ya Kemudian juga ada Egi Maulana, atlet sepak bola dan masih banyak lagi Nah saya melihat ternyata fenomena atlet muda ini ya Sangat memanfaatkan media sosial untuk membangun kepakarannya, keahliannya ya Dengan media-media sosial tersebut ya mereka menunjukkan bagaimana prestasi yang mereka dapatkan Bagaimana keahliannya ya kemudian bagaimana kegiatan sehari-harinya Jadi sebetulnya perkembangan media sosial ini bisa dimanfaatkan ya oleh seluruh stakeholders yang terkait dengan olahraga Nah pertanyaan selanjutnya nih aduh seru banget ya kalau sama Bu Hani ini memang kita selalu ingin terus menggali berbagai informasi Nah Bu Hani menurut pendapat Bu Hani sendiri bagaimana sih penggunaan sosial media untuk brand image dari atlet-atlet di Indonesia Apakah selama ini atlet-atlet ini sudah mengoptimalkan media sosial atau misalnya hanya atlet muda saja atau bagaimana nih menurut pendapat Bu Hani? Ya apabila diamati di dunia maya khususnya untuk sosial media Instagram ya Saya mengamati memang Instagram ini relatif lebih user friendly bagi youth ya Sehingga mereka cenderung menggunakan Instagram untuk melakukan pencari informasi ataupun penyebaran informasi dan lain sebagainya Termasuk juga para atlet di Indonesia Nah namun perbedaannya apabila dilihat dengan sebagai perbandingan saja dengan media sosial yang dimiliki oleh para atlet internasional yang tentunya followersnya sudah jutaan gitu ya Terdapat perbedaannya itu dari jenis kontennya Jenis konten yang ditampilkan di media sosial mereka Kadang-kadang ada juga yang sifatnya ya mungkin random saja ini kebetulan ada dorongan untuk memposting dan akhirnya mereka posting Walaupun tidak semua atlet melakukan itu Tapi ada kecenungan di Indonesia itu ya kalau mau posting ya posting saja gitu ya Sedangkan seperti kita tahu bahwa untuk melakukan online reputation management itu ada schedule ya Ada tema yang harus diperhatikan dan dijaga ketat agar tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan untuk kita capai dan lain sebagainya Nah memang pengetahuan untuk pengelolaan media sosial untuk meningkatkan branding ini sebetulnya perlu menjadi bekal bagi siapapun tidak hanya sekedar atlet Apabila mereka memang ingin melakukan branding atau positioning tertentu ya Jadi setidaknya walaupun tidak ada konsultan ataupun agensi ataupun tutor yang memberikan instruksi harus begini harus begitu Setidaknya mereka belajar terlebih dahulu untuk ya maksudnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu Untuk mengoptimalkan impact dari akun Instagram yang mereka miliki Karena ini memang berpotensi untuk mendapat atensi dari netizen yang secara tidak langsung nantinya akan membuka peluang mereka dilirik oleh para pemilik sport produk Ataupun produk-produk lainnya ya yang sekiranya bisa menggunakan jasa mereka menjadi endorser ataupun influencer Ya nah jadi teman-teman sebetulnya para atlet ini ada yang memang dengan sengaja dengan strategi atlet branding Mereka merancang konten sosial medianya sehingga mampu membentuk karakter tertentu ya Tapi ada juga yang memang atlet ini memang tidak sengaja jadi posting saja ya Lagi latihan di posting, prestasinya di posting tanpa perencanaan ya tanpa konsep yang matang Jadi sebetulnya kalau kita melihat pendekatan public relation tentunya setiap konten sosial media ini kan harus direncanakan ya Bu Kita harus melalui tahapan yang namanya research, kemudian kita merencanakan konten yang akan diunggah seperti apa Kemudian implementasinya seperti apa, kemudian juga kita harus melihat feedback ya Gimana nih followersnya gitu ya, gimana sih komentarnya, berapa likes yang didapatkan, berapa insight sosial medianya seperti apa Mungkin seperti itu ya, jadi memang karakter atlet Indonesia ini memang beragam ya Jadi memang ada yang paham, tapi ada juga yang mungkin perlu mendapatkan edukasi terkait dengan atlet branding Nah pertanyaan selanjutnya adalah, Bu kira-kira nih menurut pendapat ibu dan berdasarkan hasil riset ibu Itu media sosial apa yang banyak digunakan, selain Instagram? Karena mungkin Instagram ini salah satu media sosial yang paling diminati di Indonesia Tapi yang lain apa sih, apakah sekarang sudah beralih ke TikTok ya atlet ini Atau mereka lebih memanfaatkan media-media Youtube, Twitter dan lain-lain Kalau untuk sasaran, biasanya setiap atlet itu ingin melakukan branding kepada segmennya tertentu ya Apabila ternyata memang segmennya ini untuk anak muda, karena memang karakter dari fansnya ini anak muda Atau peminat olahraga tersebut juga berada di segmen tersebut Maka dia akan menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda Tetapi khusus untuk Instagram ini, saya mengamati bahwa walaupun keberadaan TikTok ini sudah mulai menyusul ya Popularitas dari Instagram Namun dengan berbagai fitur yang ada Ternyata Instagram sampai sekarang masih cenderung menjadi platform yang banyak diakses oleh netizen Yang ingin mencari informasi terkait atlet, khususnya untuk atlet ya Tapi kalau untuk informasi olahraganya itu sendiri, itu dengan menggunakan platform yang berbeda Bisa media online maupun Youtube Tapi kalau untuk, aku pengen tahu atlet ini sedang apa, di mana dan lain sebagainya Itu cenderung masih tetap di Instagram Iya, begitu Jadi kalau, ini khusus untuk netizen Indonesia ya Cenderung Instagram ini masih menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh para netizen dalam mencari informasi terkait atlet Jadi teman-teman, sebetulnya untuk penggunaan media-media public relation itu sendiri disesuaikan dengan target dan sasarannya ya Jadi kalau atlet-atlet ini targetnya anak muda, mungkin media yang digunakan TikTok, Instagram ya Tapi kalau punya target sasaran yang berbeda, tentu media sosialnya juga disesuaikan gitu ya Bu ya Betul, betul Tapi kalau terkait dengan tayangan olahraga ya, atau lebih umum terkait olahraga mungkin lebih banyak digunakan media Youtube ya Kemudian juga media online gitu Jadi lebih spesifik ya Bu ya, kalau untuk atlet branding ini Dan sepengalaman Bu Hani ini banyaknya di Instagram Jadi mungkin kalau teman-teman melihat profil atlet di Instagram itu lebih bisa merepresentasikan gimana sih atlet ini gitu ya Bu Prestasinya, bagaimana pola hidupnya, olahraganya gitu ya Mungkin lebih tergambar di Instagram Seru banget ya kalau udah bicara tentang atlet-atlet muda ini Nah Bu Hani pertanyaan selanjutnya nih, aduh banyak banget nih pertanyaan untuk Bu Hani Bu Hani dari semua riset yang dilakukan terkait dengan sport branding ini Bagaimana sih rekomendasi yang diberikan Bu Hani sebagai peneliti ya kepada stakeholders ya Dalam hal ini, yang pertama tentunya ada atlet ya Bagaimana mereka melakukan personal branding Kemudian bagaimana mereka supaya berhasil membentuk image tertentu Untuk mendapatkan dukungan fans juga dan menguatkan positioning mereka Kemudian yang kedua adalah bagaimana rekomendasi Bu Hani untuk organisasi nih ya Organisasi olahraga juga untuk menghindari yang namanya fans war ya Rame banget sekarang Nah bagaimana untuk mempersuasi fans itu ya supaya tidak terjadi fans war tadi Dan yang terakhir kepada pemerintah nih Kira-kira kebijakan seperti apa sih ya yang perlu didorong ya Sehingga pemerintah juga mengoptimalisasikan media dalam membina supporter nih Karena gak jarang sebetulnya yang kurang supportive itu adalah supporternya gitu ya Nah gimana nih menurut pendapat Bu Hani? Ya sesungguhnya kalau untuk atlet sendiri berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan atlet branding Tentunya sekarang di era sekarang ini tidak manusia itu atau individu itu dituntut Tidak hanya memiliki satu ekspertisi atau satu keahlian saja Ada kalanya kita misalnya berposisi sebagai atlet Tetapi kompetensi kita untuk menggunakan teknologi atau media teknologi Seperti tadi pengelolaan Instagram pribadi ataupun pengelolaan YouTube channel sendiri Itu memang harus ada walaupun ya tidak harus se-expert itu ya Se-expert para ahlinya Hanya minimal kemampuan minimalnya dimiliki oleh mereka Dan ini juga tidak hanya berlaku untuk atlet Untuk siapapun yang sekiranya ingin melakukan personal branding Untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat Itu kompetensi dasar pengelolaan media sosial ini memang harus gitu ya Dari mulai membuat konten berbentuk video ataupun caption ataupun foto dan lain sebagainya Itu harus Tetapi ada standar-standar dasar yang memang harus dibekali Atau dimiliki oleh mereka yang ingin melakukan hal tersebut Sehingga jadi jangan terlalu mengikuti insting gitu Terasanya ini bagus deh aku posting aja Nah hal-hal seperti itu biasanya bisa jadi keluar jalur yang bisa menimbulkan Misalnya unfollow atau komen negatif dan lain sebagainya Nah itu juga memang harus dipertimbangkan Dan sebab walaupun bagi seorang public figure Followers ini matters ya Dan followers ini jumlahnya merupakan salah satu indikator yang dilirik oleh para pemilik produk yang sedang mencari influencer ataupun ambasador Nah maka dari itu untuk para atlet sendiri setidaknya apabila mereka ingin mendokumentasikan diri atau memperkenalkan kepada publik Barangkali kita akan sarankan bahwa apapun yang disampaikan Apapun yang disebarkan kepada fansnya ataupun followersnya Yang mesti diingat adalah bahwa komunikasi itu fungsinya adalah untuk menginformasikan, mengedukasi dan juga mempersuasi Jadi walaupun di yang keempatnya ada entertain Barangkali ini sebaiknya, bukan barangkali ya Ini sebaiknya komposisinya ini tidak serta-merta berat ke entertain Karena memang sekarang kan yang namanya entertain merupakan industri yang juga bisa membuat orang famous dengan cepat ya Namun demikian, sebaiknya ada rasa tanggung jawab biasanya tanggung jawab pribadi baik sebagai atlet maupun sebagai individu Bagaimana berusaha untuk menginformasikan olahraga juga kepada fansnya, kepada followersnya Termasuk mengedukasi untuk tetap bersikap sportif, bersikap tekun atau juga tidak patah semangat, atau semangat berlatih dan lain sebagainya Dan yang terakhir mempersuasi, mempersuasinya untuk apa? Yuk kita olahraga misalnya ya Atau yuk kita nonton pertandingan ANU dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan melalui media sosial mereka Karena selama ini beberapa akun Instagram yang dimiliki oleh atlet, walaupun mereka besok bertanding, ya tampaknya kosong-kosong aja gitu ya Tidak ada postingan atau misalnya kalaupun ada ya agak sedikit minimalis, tidak terlalu terkonsep dengan baik Walaupun sudah beberapa yang tampaknya sudah cukup sadar ya bahwa media sosial ini merupakan media untuk mengejar popularitas atau branding tertentu Itu sudah ada, itu untuk atletnya Tetapi kalau untuk organisasi sendiri, setidaknya pihak misalnya tim atau juga persatuan olahraga nasional di Indonesia Yang membidangi cabang-cabang olahraga tertentu juga bisa membina para atletnya Terutama atlet yang memiliki basis fans yang cukup besar Karena fanbase ini sekarang eranya parasosial di mana fans itu merasa sangat dekat dengan idolanya Merasa memiliki Merasa memiliki Nah, dengan adanya kedekatan dan rasa memiliki tadi biasanya timbul rasa fanatisme yang acap kali tidak terkontrol Fanatisme yang berlebihan ya Bu ya Betul, betul Sehingga pada saat misalnya atletnya kalah, atletnya cedera yang disebabkan oleh adanya bentrokan fisik Kenapa itu olahraga ya, bentrokan fisik itu cenderung ada untuk cabang-cabang olahraga tertentu Nah, mereka cenderung mendukung idolanya itu dengan cara membenci lawannya Dan ini juga dibuktikan oleh beberapa riset terdahulu bahwa fanatisme di olahraga Ini menjadi sebuah identitas sosial yang membedakan antara kami dan kalian Dan ini menjadi tidak sehat manakala perbedaan itu tidak hanya sekedar aku fans tim ini dan fans tim itu Tetapi ketika bertemu, mereka sudah mulai ada perseteruan yang awalnya becanda biasanya ya Ah, kalah lo, kalah lo gitu ya Tapi lama-lama terakumulasi dan biasanya juga terlampiaskan pada momen-momen di mana mereka emosinya sudah semakin memuncak Apalagi kalau misalnya tim idolanya ini kalah bertutup dan sangat telak dan menyakitkan gitu ya Itu biasanya sudah tidak terkontrol untuk emosi Apalagi kalau misalnya fansnya ini berada dalam kondisi kedewasaan psikologis yang belum begitu baik gitu Sedangkan untuk pemerintah jelas saja ini permasalahan bentrokan atau ya permasalahan-permasalahan sosial yang menjadi patologi Di kalangan penggemar terutama supportan sepak bola yang kita ketahui banyak sekali Atau beberapa kali menimbulkan kerugian yang tidak hanya sekedar materi tapi juga nyawa Itu mulai ada kebijakan yang sekiranya dapat dilakukan baik oleh penyelenggara Penyelenggara pertandingan maupun juga oleh tim yang akan bertanding sendiri Untuk kembali mengingatkan kepada fansnya baik itu secara offline maupun online Untuk di encourage support tetapi dengan support yang proporsional Karena kalau misalnya sudah terjadi kerusuhan ya kadang-kadang sebagai tim yang disupport pun kita merasa terganggu Ya merugikan banyak pihak ya Bu ya Betul, betul sekali Kalau ternyata sudah ada tindakan-tindakan yang merugikan dari fans yang memiliki fanatisme yang tinggi sekali ini pada tim tertentu Nah teman-teman luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan Bu Hani Jadi tadi ada tiga ya rekomendasinya tentunya yang pertama untuk atlet sendiri bagaimana memanfaatkan social media untuk melakukan personal branding ya Sehingga positioningnya ini jelas ya Kemudian juga untuk mendapatkan dukungan fans gitu ya Untuk organisasi dan pemerintah juga diharapkan bisa lebih turut aktif untuk memberikan edukasi ya Selain kepada fansnya, selain kepada atletnya juga kepada teman-teman lain ya Kepada penonton gitu Supaya ketika kita menyaksikan suatu pertandingan misalnya kita bersikap sportif ya Dan tentunya juga kita harus menjaga jangan sampai fans-fans ini merusak ya fasilitas yang ada di lingkungan sekitar ya Aduh seru banget kayaknya perlu dua episode lagi ya Untuk bicara lagi dengan Bu Hani ini terkait dengan sport branding Baik teman-teman Hartog sekian edisi Hartog kali ini Semoga informasi yang diberikan oleh Bu Hani ini bisa memberikan manfaat Dan tentunya kontribusi untuk penelitian public relation di Indonesia Terima kasih Bu Hani atas kehadirannya di Hartog Terima kasih teman-teman sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman